Baik memirsa masih di Tabalong hari ini, menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2023, DKPP TPH Tabalong melakukan upaya percepatan produksi tani. Pasalnya musim kemarau mendatang merupakan iklim ekstrim kering yang berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan air. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tabalong, Fahrol Raji. Dalam amanatnya saat apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong. Pada Senin 29 Mei 2023, di pendopo bersinar pembataan Kecamatan Burumpudak. Ia menjelaskan upaya-upaya ini perlu dilakukan mengingat puncak musim kemarau mendatang akan terjadi perubahan iklim drastis atau disebut iklim ekstrim kering. Iklim ekstrim kering akan berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan air. Untuk mengantisipasi hal tersebut saat ini di KPP-TPH Tabalong pun akan meningkatkan pembangunan embung, pempanisasi, dan percepatan tanam. Jadi kalau biasanya petani itu bulan Juni, ini kita arahkan kemarin itu bulan Mei sudah nanam. Jadi kalau misalnya mereka paritas simpari, bulan Juli itu mereka panen. Jadi Agustus, pas apa istilahnya itu bajunya terhadap, kita sudah panen. Jadi ketercadian gabah dan beras, kita mudah-mudahan ini terjaga. Faru Raji menambahkan agar sektor pertanian aman dan terjaga bahkan meningkat, diperlukan integrasi dan sinergitas program antar SKPD Pemkap Tabalong pasalnya peningkatan produksi pertanian saat ini sangat menopang terhadap kontribusi ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tabalong. Albus Syahrin, TV Tabalong melaporkan.